Intro Suatu hari, Mombi dan keluarganya sedang berkumpul di halaman rumah. Mereka mengobrol dan tertawa bersama. Lalu, Mombi dan Loli berlari ke arah pohon mangga. Asyik, pohon manganya berbuah, kata Mombi. Sayangnya, ayah mengatakan bahwa buah mangga itu belum matang. Tapi melihat ukurannya yang besar, Loli tetap meminta ayah untuk memetik mangga itu. Mombi dan Loli berpikir, rasanya pasti lezat. Lalu, ayah mengambil alat memetik buah. Ayah mencoba mengangkat tinggi dan... Satu buah mangga berhasil dipetik. Setelah dikupas, Mombi dan Loli mencoba mangga itu. Tapi, wajah Mombi dan Loli tiba-tiba berubah. Oh, rupanya buah mangga itu rasanya asam karena belum matang. Ayah dan ibu tertawa melihat Mombi dan Loli. Ayah mengatakan bahwa buah mangga yang belum matang memang memiliki rasa yang lebih asam daripada yang sudah matang. Sebagai gantinya, ibu sudah menyiapkan mangga yang sudah matang untuk mereka semua. Hmm, manis dan lezat. Nah, sahabat Mombi, bisakah kamu menyebutkan yang manakah mangga yang paling besar? Benar, mangga yang paling besar adalah yang nomor dua. Sahabat Mombi memang pintar. Sampai bertemu di video Dongeng Mombi selanjutnya ya. Dadah! Mombi, sahabat kita! Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.